Terima kasih Mbak Asken dan Mas Afif, Alhamdulillah dua MC akhir zaman kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terutama indahnya skenario akhir zaman Di antara skenario yang Allah ciptakan untuk peradaban manusia akhir zaman Ternyata adalah skenario yang penuh dengan fitnah dan ujian Di antara fitnah-fitnah besar yang Allah berikan pada umat manusia akhir zaman sebagai ujian imannya adalah Fitnah yang bernama Ya'ajuz dan Ma'ajuz Siapakah Ya'ajuz dan Ma'ajuz? Ini pernah saya bahas di pertama kali di Alatif Ini masih ada logo Alatifnya, ada Sif ya, tanggal berapa ini? 26 Oktober 2015, berarti 4 tahun yang lalu Ya, 3 tahun setengah yang lalu Baik, siapakah Ya'ajuz Ma'ajuz? Berbicara tentang Ya'ajuz Ma'ajuz? Oh, sementara belum saya sapa ya nih Siap, disapa dulu Ustaz Yang saya hormati rekan-rekan keluarga besar teras dakwah yang dirahmati Allah Yang saya hormati dan saya banggakan MC akhir zaman kita nih, Mas Afif dan Mas Ken Gimana sehat? Alhamdulillah Ustaz Alhamdulillah Ustaz Kalian nggak ada perubahannya? Iya Iya Masih sendiri Ini pertanyaan yang sudah kami duga Ustaz Pasti nggak ada perubahannya InsyaAllah nanti lepas 17 April berubah semua ini Amin InsyaAllah Amin ya Allah Maksudnya bukan hanya yang berdua di sini, Indonesia berubah 17 April ya, betul Amin Takbir, Allahu Akbar Allahu Akbar Masa tenang Masa tenang jadi ngepal Yang saya hormati juga Para sebuah, para tokoh Rekan-rekan hadirin Bagaimana kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah Satu kegembiraan yang tidak bisa saya ungkapkan Dengan kata-kata kita Saya kembali bertemu menyapa Jogja Mulai dari kemarin hari pertama Di kajian pertama di Nurul Asri Sekarang yang terakhir Di teras dakwah Kayaknya endingnya selalu teras dakwah Happy ending Amin Selamat dan salam Selamat datang pada Rasulullah Muhammad Nabi dan Rasulullah Yang ditutup ke tengah-tengah kita Sebaik-baik pemberi kabar gembira Dan sebaik-baik pemberi peringatan Apa kabar gembira yang saya sampaikan Rasulullah SAW adalah kabar gembira Bagi mereka yang menghidupkan sunnah di akhir zaman Ya wabarakatuh Allah Satu hal yang harus kita sadari Hari ini kita berada di satu momen Satu saat, satu masa Dimana Allah sedang melakukan Sebuah proses filtrasi Allah sedang membagi dua umat Islam Kedalam dua kubu Cuma ada dua kubu ya Kubu yang pertama Saya agak alergi nyebut satu Kubu yang pertama Sama kubu nomor dua Rasulullah SAW mengatakan Ya matah dusul malhamatul kubu Hari menjelang terjadinya malhamah kubu Yang kosamullahul muslimina ila khaymatain Allah akan membagi orang-orang muslim Kedalam dua kubu Jadi Rasulullah SAW sering nyebut Angka dua ini Nggak tahu apa isaratnya Khaymatul Ula Kemah pertama Kulhum mu'minuna walaysafil munafikun Allah kena wahda Kemah pertama semuanya orang beriman Dan tidak ada orang munafik satupun di dalamnya Wa khaymatul saniya dan kemah yang kedua Kulhum munafikun Semuanya orang munafik dan tidak ada Walaysafil mu'minuna walakana wahda Tidak ada orang beriman satupun Maka peristiwa demi peristiwa yang sekarang kita alami Di seluruh dunia Hatta di Indonesia Itu sebetulnya merupakan cara Allah melakukan filtrasi Siapa yang harus dikubu Kosong satu Siapa yang harus dikubu Eh kok dikosong satu Siapa yang kubu pertama Dan siapa yang kubu kedua Sudah terlihat ya Sudah terlihat Inilah fitnah akhir zaman Dan yang Allah filtrasi bukan hanya orang yang tidak tahu tentang Islam Atau orang yang dianggap selama ini adalah sampah masyarakat Bukan Ini sekelas kiai Saya minyam istilah kiai Artinya sekelas ulama sekalipun bisa terkena oleh fitnah ini Dasyat luar biasa Baik Kembali kepada tema kita Kali ini kita akan membahas siapa ya Jusmajus Sebetulnya ya Ya Jusmajus ini merupakan satu dari sepuluh tanda besar Sepuluh dari tanda Satu dari sepuluh tanda besar kejadian hari kiam Masih ingat sepuluh tanda besar ini apa aja Yang pertama Menurut hadis riwayat Imam Ahmad Yang pertama adalah terbitnya matahari dari barat Terbitnya matahari dari barat Yang kedua munculnya dahan Duhan Ya kabut asap Yang menutup bumi selama 40 hari 40 malam Yang ketiga munculnya binatang melata Yang bisa berbicara kepada manusia Yang keempat Munculnya Dajjal Yang kelima Turunnya Nabi SAW Nah yang keenam baru munculnya Ya Jus dan Ma'jus Yang ketujuh Pembenaman bumi bagian timur Yang kedelapan Pembenaman bumi bagian barat Yang kesembilan Tenggalamnya Jazirah Arab Dan yang kesepuluh Munculnya gunung Munculnya api Dari Lembah Aden Yaman Yang mengiring manusia dari timur ke barat Nah pada saat itu Jika itu terjadi Berarti bumi sudah dipenuhi oleh orang-orang Yang tidak punya iman Wallah sebesar binatang sawi Yang ketujuh Kedelapan Kesembilan Itu terjadi ketika Sampai yang kesepuluh Terjadi ketika orang beriman Sudah tidak ada di muka bumi Karena mereka sudah dicabut nyawanya Oleh sebuah angin Yang bernama angin Iliyin Yang berhebus dari bumi Hijaz Hijaz adalah satu tempat Antara Mekah dan Madinah Dan Mekah Madinah Termasuk Hijaz Ada yang menyebutkan Luar biasa Ini satu Seorang muslim Yang hadir pada kajian saya Waktu itu Belum lama kerja di Saudi Arabia Kemudian di negara-negara timur Temah yang lain Belum menemukan Satu karakter yang ketika Saya sampaikan ini Belum kaget Akan berhumbus sebuah angin Yang lembut Saking lembutnya Angin ini disebut Iliyin Berhumbus dari bumi Hijaz Antara Mekah dan Madinah Itu akan menjadi Pencabut nyawa orang beriman Beliau menyemukan Saya mencatat Ada karakter khusus Antara Mekah dan Madinah Kenapa rasul menyebutnya Angin itu berhumbus dari sana Ada satu jad Yang itu paling banyak Terdapat di tempat itu Satu gas Gas ini kalau tercium Oleh seseorang Dalam hitungan detik Tidak lebih dari 10 detik Manusia akan mati Dalam waktu cepat Ada kemungkinan gas ini Yang dimaksudkan Rasulullah Yaitu gas H2S Asam sulfida Asam sulfida ini Kalau terhirup oleh seseorang Itu mati seketika Jantungnya berhenti Dan paru-parunya kejak Ya Pernah dengar orang Menggali sumur Tiba-tiba meninggal dunia Nah itu karena mencium Gas itu H2S Nah ternyata Antara Mekah dan Madinah Ini paling banyak Jadnya ada di sana Sementar langsung mengatakan Tempat ini akan banyak Dilanda gempa Maka ketika tempat ini Gempa akan belah Maka gasnya akan keluar Dan dia akan berhembus Mencabut nyawa orang yang beriman Nah ini akan terjadi Ya Setelah kaum muslimin Mengalami hari-hari Yang paling kritis Itu hari menghadapi Di antaranya Selain menghadapi Dajjal Hari paling kritis berikutnya Hari kritis berikutnya Dan menghadapi Ya'ajus dan Ma'ajus Bercerita tentang Ya'ajus dan Ma'ajus Tadi sudah disampaikan Oleh dua MC kita Itu tidak Terlepas dari kontrovensi Para ulama Sampai hari ini pun Karena dia merupakan Satu dari sepuluh tanda besar Termasuk dengan Nabi Isa Turunnya Dajjal Dan Imam Mahdi Maka sifatnya Nubuah Nubuah ini adalah Pemberitaan tentang Masa depan yang Pembuktiannya Hanya Allah Yang akan menunjukkan Pada kita Jadi setiap ulama Tidak memiliki Pendapat yang sama Tentang siapa Ya'ajus dan Ma'ajus Ya Di antara ulama kita Tadi sudah membahas Ya Banyak asumsinya Tadi Ya Dususnya Ya Baik Nah berbicara Ya'ajus dan Ma'ajus Ini tidak terlepas Dari sosok Yang bernama Zulkornain Ya Zulkornain Ini adalah Satu-satunya Fir'aun Maksudnya Raja Mesir Yang menjadi Nabi dan Rasul Allah Baik Di dalam Quran Surat Al-Kahfi Ayat 83-85 Allah menjelaskan Tentang Menyebut kata Zulkornain Ya Allah Dan mereka bertanya Padangkau Muhammad Tentang Zulkornain Kul Sa'adlu Alikum Minhudhikra Kul Katakan oleh Muhammad Aku akan membacakan Kepada kalian Tentangnya Inna Makan Lahu Fil Ardi Sesungguhnya kami Telah menguatkan Dia Di muka Bumi Kami telah memberikannya Kekuasaan Kami telah menjadikannya Raja Kami telah memberikannya Kemampuan dan Kekuatan Serta kami telah Memberikannya Wahyu Ya Wa'atayna Hu'mingkulli Syai'in Sababa Dan kami telah Memberikan kepadanya Kemampuan untuk Menguasai sesuatu Yang diinginkannya Fa'at Basababa Maka dia pun Menempuh satu jalan Hatayda Balagam Maghribah Shamsi Maka ketika dia Sampai kepada Tempat terbenamnya Matahari Nah nanti kita lihat Dimanakah tempat Terbenamnya Matahari Menurut para Ahli ulama Maksudnya para Ahli sejarah Salah satu yang Paling berbekas Dan berkesan Bagi saya adalah Pendapatnya Sehamdi bin Hamza Abu Ziyad Sehamdi bin Hamza Ini dari Suri Arabia Dan beliau masih hidup Dan beliau telah Melakukan penelitian Selama bertahun-tahun Seorang diri Dimana beliau Melakukan penelitian Ini bersama istrinya juga Dan analisanya Itu luar biasa Sangat Sangat Akurat menurut saya Maksudnya Sangat Presisnya Dekatan dengan Faktorialitasnya Itu sangat luar biasa Seperti apa gambarannya Nanti kita bahas Para penelitian Lanjut Lanjut Dan disana Dan disana dia menemukan Satu kaum Maka kami berpiman Kepada Zulkarnain Aku memberikan Kekuasaan Kepadamu Apakah Engkau akan Menyiksa Satu kaum Yang durhaka Wa'imma'an Ta'ahidam Nabi dan Rasul Kalimat Kalimat-kalimat ini Dalam ayat-ayat inilah Yang membuat Para ahli tafsir Yakin Kalau Zulkarnain Adalah Nabi dan Rasulullah Berarti dia adalah Satu-satunya Raja Mesir Yang menjadi Nabi dan Rasul Zulkarnain Itu bukan Nama asli Siapa nama aslinya Ada Akan kita bahas Jangan kemana-mana Tetap bersama Sayang Yang satu ini Ya iklan Masuk iklan Iklan Oh gak ada iklannya Kalau gitu lanjut Gak ada iklan Ada pun orang Yang beriman Dan beramal soleh Maka baginya Adalah balasan Yang baik Balasan yang terbaik Dan kami akan Memberikan kemudahan Kepada Perintah-perintah kami Kepadanya Atas perintah-perintah kami Baik siapakah Sebetulnya Zulkarnain Zulkarnain ini Nama aslinya Amni Khatib 4 Kalau di film Hollywood Disebutnya Imhotep Tapi itu Dikambarkan sebagai tokoh Cahal Musuh dari Brandon Fraser Demami 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 Demama Demama Ini versi baru Demami Nah karena Stylis Raja-Raja Mesir itu Kepalanya pelontos Tapi ada rambut Yang dikepang Yang disisakan Ada yang satu Di sini Kayak Haman Ya Ada juga Yang kanan Dan kiri Ada dua Nah Zulkarnain itu Kanan-kiri Jadi seperti tanduk Di kanan ada satu Di kiri ada satu Nah tanduk Bahasa Arabnya Kornun Dua tanduk Jadi Kornain Zul yang mempunyai Jadi Zulkarnain itu Sebutan Artinya Yang punya Dua tanduk Dan ini Luar biasanya Allah sudah menyebutkan Dia Di dalam Al-Quran Coba kita lihat Dalam Al-Quran Alhamdulillah Makin semangat saya Mas Tehnya dua Berarti dua sesi ya Oh MC nya satu Oh Kalau ini satu Mas Afib Ini mas Ken Saya mana Ini saya Lagi putih ya Mas Putih kan Air bening Air bening Toyopata Bisa dibuka Di dalam Al-Quran Coba Surat Al-Mu'min Coba kita lihat Surat Al-Mu'min Surat Gofir Eh kok Ditutup Silahkan Dicek Di Al-Quran Masing-masing Al-Mu'min Al-Mu'min Surat 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 Al-Mu'min Surat Surat ke-40 bukan Gofir Surat Gofir Surat Al-Mu'min Surat Gofir Nama ini Surat Al-Mu'min Gofir Ayat ke-86 Kalau tidak salah 86 Atau 84 Coba lihat Nah ini Ayat ke-28 Ini jelas dikatakan Al-Mu'min Maka berkatalah Seorang laki-laki yang beriman Min'ali Fir'aun Dari keluarga Fir'aun Ternyata ada yang beriman Dari keluarga Fir'aun Yang saat itu dihadapi Oleh Nabi Musa Siapa dia Zulkarnain Atau Amniho Amnihotib Diam-diam Ternyata dia beriman Kepada Allah Melalui Nabi Musa Dia beriman Kepada Nabi Musa Sebagai Nabi Dan Rasulullah Berbarangan dengan Siti Aisyah Ibunya sendiri Ibu kandungnya Tanpa sepengetahuan Fir'aun Ya Yaktumu imanahu Yang menyembunyikan iman Jadi pada saat itu Fir'aun tidak tahu Kalau dia beriman Ataktulun arajulan Kenapa engkau hendak Memerangi dan hendak Membunuh Seseorang yang Ayyakul Ar-Rabbiya Allah Yang mengatakan Tuhan Ya Allah Waqadja'akum Bilbayinat Padahal ia telah datang Kepada kalian dengan Bukti yang nyata Mirabikim dari Tuhan kalian Nah para ahli tafsir Mengatakan Dia inilah Zulkarnain Dan dia inilah yang kemudian Setelah Fir'aun ini tenggelam Dialah yang menjadi Raja Mesir Ketika dia menjadi Raja Mesir Maka dia ganti Mesir yang Paganis Menjadi Mesir yang Bertauhid Bertauhid Yang tadinya Paganis Menjadi Bertauhid Maaf 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 Baik Saya lihat Perlihatkan Ini ada momen-momen Dimana Terjadinya peristiwa itu Peristiwa tenggelamnya Fir'aun ini merupakan Kekuasaan Allah Terjadinya peristiwa itu Terjadinya peristiwa itu Ini film yang biasa disampaikan di Kerajaan Saudi Arabia Oleh Kerajaan Saudi Arabia Jadi pelajaran Di bagi musim-musim Yang ada di luar negeri Salah satunya di Moskow Ini pelajaran Tauhid Dan pelajaran sejarah Sekaligus Bagi mereka Tulab yang ada di sana Nah inilah Ramses Fir'aun yang Allah tenggelamkan Yang mengaku Tuhan Ganteng memang Ini momen dimana Allah melakukan Mengujinya dengan Fit and Properties Uji kelayakan Apakah dia betul Tuhan Kalau dia betul Tuhan Mestinya bisa berenang kan Mestinya bisa berenang Ternyata enggak Dia enggak bisa berenang Berarti bukan tuh Tuhan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Di dalam beberapa kitab sejarah Baik Tafsir Ibn Qasir Dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah Ataupun kitab Kisah Sul-Anbiya Atau Syekhsemi bin Abdillah Al-Maghlus Dalam kitabnya Atlas Tarikhil Abdillah al-Musalin Itu memikirkan bahwa Jumlah Bani Israel Yang mengikuti Nabi Musa saat itu Berjumlah 70 ribu orang 70 ribu orang Mereka ini yang menyeberang Laut Merah Ini adalah saat-saat yang paling genting Antara Nabi Musa dan Bani Israel Disini Nabi Musa AS Mendapatkan cemuahan Dari kaumnya sendiri Celaka Musa Kenapa kau bawa kami ke lautan Bagaimana kita akan bisa Menyelamatkan diri dari fir Aun Di belakang ada fir Aun dan balan tentaranya Akan siap memangsa kita Membantai kita Dan di hadapan kita Ada laut yang dalam Yang penuh dengan ikan Post yang akan menyantap kita Kenapa lari ke laut Apa kata Nabi Musa Jangan kalian cacimaki aku Ini Tuhanku yang menunjukkan Aku membawa kalian kesini Tunggu saja Apa yang akan Tuhan lakukan Kepada kita Pada sekalian Keyakinan semacam inilah Yang diajarkan Allah Kepada kita Di saat-saat paling genting Sekalipun seperti Nabi ini Di saat-saat paling menentukan 17 April Maka jangan lupakan Allah Betul Betul kan Betul Tapi siapa yang kita harapkan Di belakang ada Fir'aun Fir'aun Tadinya menyebut bawas Di depan ada KPU Di tangan kanan ada Mas Ken Tangan kiri ada Afib Maksud saya Kita bisa melihat Bagaimana situasi saat ini Di tanah air kita Kita membutuhkan Mujijat dari Bukan mujijat Karena tidak ada lagi Nabi dan Rasul Pertolongan Allah Apakah kita lupa Kalau Allah yang membelah Lautan ini Adalah Allah yang kita Sembah hari ini Betul Apakah tidak akan ada Kekuasaan itu Turun kembali Tidak Kata siapa Pasti akan Allah Berikan juga Pertolongan Keyakinan ini Yang harus saya tentubuhkan Maka kemudian Allah perintahkan pada Nabi Musa Betul Allah memberikan Keputusan pada Nabi Musa Untuk memukulkan Tongkatnya ke Lautan Sehingga laut pun Belah dua Jadi mohon maaf Kisahnya Placeback ke belakang Ini momen Nanti naik tahtannya Julkornain Dapat kita lihat Bagaimana Dalamnya laut ini Dikatakan oleh Allah Katawdin adim Fakainakulafirkin Katawdin adim Adalahan Belahan-belahan Keduanya Seperti gunung Yang sangat tinggi Saking dalamnya Segaja Allah Pilih Laut yang satu ini Ini firawan Kekuasaan Allah Ternyata Setiap kali firawan Berjalan Selalu tersangkut Roda keretanya Atau Ter Seop Terumus Kedalam satu lubang Sehingga selalu tertahan 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 Tidak pernah bisa sampai Mengejar kaum Nabi Musa Rantainya putus Rantainya putus Sehingga harus balik lagi Ke Solo Tertahan Tertahan Allah menurunkan Yang ditolong Nah itu yang harus kita pantaskan Pada diri kita Dengan apa Tidak lain dengan Firaun Dan bala tentaranya Maksudnya Hanya jasad Firaun Yang Allah Awetkan Sampai hari ini Nah ini dia Firaun Diceritakan dalam Al-Quran itu Tangan Firaun itu Ke atas Tangan kirinya Dan dia mengatakan Aman tu bi robi Musa wa Harun Tangan kirinya itu naik Sambil dia tenggelam Dia tangannya Seperti Aku beriman pada Tuhannya Musa dan Harun Amin terlambat tadi ya Terlambat untuk pulang Mas Karena sudah di tengah-tengah kan Walaupun nantainya putus Mas Nah waktu saat itu Dia mati dalam Kadang tangannya Seperti ini Ketika ditemukan Dalam pelaut Perancis Maka dia diikat tangannya Dan Nah Dikinikan Terlihat kan Itu ada Pembersihan rutin Setiap Jangka Satu bulan sekali Ketika dibersihkan Ikatannya dilepas Maka tangannya Gini lagi Itu menunjukkan Kalau dia pada akhirnya pun Berim Beriman Kenapa tidak dibiarkan begini Ya Nanti Orang-orang menduga Kalau mereka Kalau dia ternyata Sudah masuk ke sana Supaya orang tidak tahu Maka Diikatkan kembali Agar ini tertutup Dari informasi dunia Ini jahatnya mereka Nah ketika Firaun ini mati Tenggelam Ada dua hal yang terjadi Ya Bagi Bani Israel Ini merupakan Kemenangan mereka Kemenangan sebagai Tukang batu yang merdeka Jika selama ini Mereka menjadi tukang batu Karena dijajah Oleh Firaun Dan dikasihkan Yang dipaksa secara Secara Zolim kepada Firaun Maka Saat itu mereka merdeka Mereka tidak melupakan Posisi mereka Sebagai tukang batu Mason Maka jadilah mereka Tukang batu yang merdeka Free Masonry Ada pun bagi Mesir sendiri Mesir mendapatkan Pemimpin yang Baru Pada saat itu Pemimpin yang Baru Siapa Zulkornain Maka dia naik Tahta Dua Pemilik Dua Tadi Ustadz Pemilik Dua tanduk Pemilik Dua tanduk Sebagai pemimpin baru Sebagai pemimpin baru Betul sekali Make sense ya Apakah ini ada hubungannya Enggak Enggak ada Enggak ada Ingat mas Ada KPU Di depan Baik Kenapa Mesir Yang mati Allah Maka Zulkornain Naik Tahta Maka dia Rubah Mesir Yang tadinya Paganis Menjadi Bertauhid Maka Diundanglah Para ulama Ke istana Ulama Tadi Satu persatu Mendoakannya Begitu Subhanallah Satu persatu Didoakan Satu persatu Ulama Tadi Mendoakan Zulkornain Daripada Disini Oh iya Memang Suhu politik Di Indonesia Gara-garanya Jadi kayak gini Fakta peninggalan Sejarah Bahwa ternyata Zulkornain Ini orang Yang sangat Cerdas Luar biasa Kami kuatkan Dia dibuka Dia bisa melakukan Apapun Yang dibutuhkan Dan diingankannya Artinya Allah memberikan Anugerah Yang luar biasa Salah satu Anugerah Yang terbaiknya Adalah Selain iman Dan islam Allah Berikan Kemampuan Untuk berpikir Cerdas Luar biasa Untuk menggunakan Akal sehat Akal sehat Lagilah lagi Kejebak saya Akal sehat Ternyata Dialah yang menjadi Arsitek Mesir Selama dia hidup Indahnya Mesir Pada zaman Nabi Musa Itu karena Arsitektur dia Yang dia bangun Dialah Arsiteknya Piramida Giza Yang kita lihat ini Selama ini Sebagai peninggalan Sejarah Mesir Yang sudah berusia 3000 tahun lebih Itu ternyata Adalah buah karya dia Begitu pula dengan The Great Wall Yang ada di Cina Yang diyakini Sebagai benteng Yang menghalangi Yajus dan Majus Itu dia sendiri yang bangun Usianya hampir sama Nilai konstruksi Yang dilihat Yang diteliti Ternyata Kandungannya sama Dan teknik Pembangunannya pun sama Dia tidak menggunakan Semen Dia telah melakuran Surat Al-Kahfi Dia berkata Atunya Zubarul Hadid Datangkan kepada aku Cairan logam Semen yang basah Diganti dengan Logam yang dicairkan Dicampur dengan Pasir dan tanah Makanya sampai sekarang Dia tidak hancur Oh ternyata Arsiteknya sama Antara piramida Mesir Dengan Tembok Cina Maka diakini Yang membangun Tembok Cina ini adalah Zulkarnain Begitu pula dengan Keindahan negeri Mesir Pada saat itu Namun ketika Dia sudah menjadi Raja Mesir Dan didubah Menjadi tahu Dia mendapatkan Perlawanan ketat Dari para Petinggi Dewa Matahari Dewara Ya Disana juga ada Horus Sosok yang Mengaku sebagai Raja Yang kemudian Kehilangan satu matanya Ketika melawan Zulkarnain Disaat itulah Horus kehilangan Sebelah matanya Namun dikatakan Dalam sejarah Dia menang Padahal dia tidak menang Ya Zulkarnain pergi Meninggalkan Mesir Saat itu Mengembara dari Barat dunia Ke timur Dunia Sehamdi bin Hamza Abu Zain mengatakan Dan demi menyelamatkan Iman Maka Zulkarnain Menjelajah membuka Bumi Mulai dari Negeri Matahari Terbenam Hingga Negeri Matahari Terbit Dan negeri Matahari Terbenam yang dimaksudkan Ternyata adalah Maldives Maldif Ya Maldif Menurut beliau Beliau yakin bahwa Di Maldif inilah Terdapatnya Lumpur hitam Yang tadi Terbenamnya Matahari Ya Ketika beliau melakukan Penelitian Sekarang beliau masih hidup Itu beliau menemukan Ada orang-orang Islam Yang mereka Maka hafal betul Ciri-ciri Zulkarnain Bahkan ternyata Silsilahnya ada pada mereka juga Mereka ini keturunan Zulkarnain Sampai ke Kiribati Itu Timur Nudia Negeri Matahari Terbit Kiribati itu ada Di atas New Zealand Di belakang Papua Dari Australia Agak ke atas Sebelah kanan Ya Agak kemana itu Masken apa Istilahnya Utara Agak ke Timur Timur Laut Agak ke Timur Laut Nah itu posisi Kiribati Ya Coba kalau kita lihat ini Boleh saya berdiri Gak apa-apa saya berdiri ya Saya disini mas Gak apa-apa saya kesini mas Siap Monggo Nah kalau kita lihat rute ini Ternyata rute ini Mulai dari Maldip Sampai ke Kiribati Disini Itu adalah rute Sutra Rute perdagangan Utama Dunia Bapak Ibu Eh Bapak Ibu Ini masih akang-akang emas Cenghu Iya Apa namanya Chinese Bell Chinese Bell Chinese Bell Pernah sekalian Yang mati Allah Coba kalau kita lihat Jalur Sutra Ini yang menjadi Keyakinan bagi saya Ternyata Islam Sudah sampai ke Indonesia Sejak zaman Nabi Musa Mas boleh saya disitu mas Boleh Ya Pernah sekalian Yang mati Allah Rute ini Kalau kita lihat Dia melalui Indonesia kan Nah baik Fir'aun Itu jasadnya kan Dimumikan Diabadikan Itu menggunakan Beberapa jad Salah satu jad Paling utama Untuk memumikan Fir'aun adalah Kamper Kamper ini Istilahnya apa Kapur Barus Kenapa disebut Kapur Barus Karena kamper ini Kapur ini Berasal dari Satu tempat Bernama Barus Dan itu ada Di Sumatera Tapaluni Tapanuli Berarti Tapanuli Sudah terkenal Barus ini Sudah terkenal Sejak zaman Fir'aun Maka jika ini Rute yang dipilih Oleh Julkor Nain dalam Menyebarkan Islam Berarti Islam Sudah menyentuh Indonesia Sejak zaman Julkor Nain Itulah rasanya Kenapa di Indonesia Sekayang mayoritas Umat Islam Kalau memang Ada Hindu Dan Mojabahid Sebelumnya Kenapa Bukan Hindu Dan Buddha Yang mayoritas Di Indonesia Kenapa Islam Yang mayoritas Indonesia Dan lupakah kita Kalau nama-nama pulau Di Indonesia Kayak jadi Ngebahas Ini Kapan Ya Jus Majus Ini prolognya Awal kemunculan Ya Jus dan Majus Gak apa-apa ya Ngalir ya Gak apa-apa Lanjut Lanjut Tapi bukan Berarti lanjut Dua periode Bukan Baik Ternyata Nama-nama pulau Di Indonesia Ini pun Kalau saya salah Tolong luruskan Itu berbau Islam Berbau Arab Sumatra itu Diambil dari kata As-Shamatiroh Syamatir Sumatra Itu artinya Mahkota Pulau Jawa Itu diadam Bahasa Arab Itu Al-Jawu Tempat yang tinggi Dan panjang Dataran tinggi Dan dingin Dataran tinggi Dan dingin Al-Jawu Karena panjang Para ulama Zaman dulu Membagi tiga Ada Jawil Ghorbiah Jawa Barat Jawil Bustok Jawa Tengah Dan ada Jawil Syarqiyah Jawa Timur Kalimantan Tanah yang berawak Basah Barnaun Jadi Borneo Makassar Tempat yang terpecah Pecah Makassar Itu bahasa Arab Tempat yang terpecah Makassar Dari kata Kasaroyukasiru Makassar Jadi Makassar Maluku Dulu namanya Jazirutul Muluk Karena di Maluku itu Raja-raja Arab Mereka tinggal disitu Karena Indahnya pulau Di Maluku ini Indahnya Lingkungan Di Maluku itu Raja-raja Arab Mereka tinggal disana Maka diberi nama Jazirutul Muluk Datang Portugis Diganti jadi Maluku Papua Dulu namanya Biladunurul Islami Silahkan buka Dalam buku sejarahnya Pak Ahmad Mansur Suranegara Saya pernah ngobrolkan Ini ternyata Dulu Islam punya Yang muasih Indonesia Dan Islam telah Menyentuh Indonesia Tauhid sudah Menyentuh Indonesia Itu sejak zaman Nabi Musa Al-Salam Entah ya gak Ini kan teorinya ini Ini ternyata Jalur dakwahnya Zulkarnain Ya Allah Akbar Dan ternyata Dari semua negara Yang menerima Islam Sebagai agamanya Tinggal Indonesia Yang belum Allah Pilih untuk memimpin Kebangkitan Islam Dan itu tidak lama lagi Insya Allah Amin Lima periode lagi Lima tahun lagi Berarti satu periode ke depan Ini milik Indonesia Untuk kebangkitan Islam Berarti Indonesia Saya harus menang dulu Allah Akbar Allah Akbar Saya nanti di jarak KPK Maka saya gak ingin Maaf Baik Kemudian Nah Ada juga yang mencatatkan Jalurnya ke atas dulu Kalau saya sebetulnya Baliknya itu Lalu ke atas Dia mengambil Arah ke atas Ke Cina Nah disitulah Dia bertemu dengan Ya Juz Dan Ma'juz Faya Jidu Kauman Ya Kaduna Ya Fkahuna Kaula Maka Zulkarnain Ketika datang ke dataran sini Mereka Dia menemukan Satu kaum Yang hampir Tidak bisa-bisa Memahami perkataan Dan bahasa mereka Tidak bisa dipahami Itu bahasa Cina Ingat Bedakan antara Kata Cina Dengan Turki Apa yang Rasulullah Sebut Cina Itu bukan Cina bahasa kita sekarang Kalau Cina yang sekarang Kita maksud Itu Rasul menyebutnya Justru Turka Turki Ternyata Turki Yang sekarang Dulunya Satu rumpun Dengan Cina Turkistan Disini Disinilah tempat Ada Kazaria Kurs Kismen Kazar itu adalah Nenek moyang Yahudi Askenazim Yang sekarang Menjadi Dionis Yahudi Ya kemudian ada Kurs dan Kismen Menjadi Rusia Bahkan Yugoslavia Kemudian juga ada Turkistan Ada Mongolia Nah itu dulu Satu rumpun disini Karena Turkistan ini Dia beriman Dia demi menjaga Punya nilai-nilai kebaikan Maka dia menjaga Nilai kebaikan tadi Dan kearifan budaya mereka Maka mereka jaga Dan mereka mengungsi Demi menjaga Eksistensi mereka Sebagai bangsa yang beradab Tidak sama dengan Mongolia Rusia Yang mereka Kazaria juga Yang mereka Kanibal dan Kasar Itulah sebetulnya Iajus Majus dulu Nah mengungsi kesini Nah ketika mengungsi kesini Saat itu Ini wilayah Syam Dikuasai oleh Raja Seljuk Yang hampir kalah Dari Romawi Timur Bizantium Datangnya Sulaiman Bayazid Kesini Memberikan bantuan Pertolongan dari Allah Sulaiman Bayazid Dengan seratus Pasukan kaflerinya Berhasil membantu Seljuk dari kekarahan Dan menang Saat itu Romawi dipukul mundur Raja Seljuk Yang muslim saat itu Berterima kasih kepada mereka Ternyata Mereka Turki Usmani Sulaiman Bayazid ini Agamanya Islam juga Itulah alasannya Kenapa mereka Hijrah dari sini Turkistan ke sini Demi menyelamatkan Iman Demi menyelamatkan Tauhid Ketika ketemu dengan Raja Seljuk Dan membantu Seljuk Sehingga menang Malangkan Romawi Nah Raja Seljuk Berterima kasih Maka diberilah Hadiah sebuah wilayah Karena mereka pendatang Maka dikasih Satu wilayah Namanya Anatolia Yang kemudian Dikembangkan menjadi Turki sekarang Nah Oh ya Ya baik Jadi Yang disebut Turki Oleh Rasulullah Itu sebetulnya Yang sekarang Bertahan di sana Yang sekarang Kita sebut Cina Lalu kenapa Rasul mengatakan Utubul ilmah Walau bisin Tututlah ilmah Walau harus ke negeri Cina Ternyata Cina Yang Rasul maksudkan Saat itu Adalah mereka yang beriman Sejak zaman Nabi Musa Oleh Zulkarnain tadi Makanya Usman bin Affan Ketika ingin Membuat Quran asli Induk Itu kan butuh kertas Dari mana kertasnya Dari Uyghur Muslim Uyghur Cina Dan Ulhamannya Ternyata yang menyambut Usman bin Affan Adalah Wong Feihung Subhanallah Betul Wong Feihung ya Selama ini Yang kita tahu Wong Feihung Siapa Bukan Sifrun Bukan Sifrun Bukan Bukan Naciro Bukan 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 Jainudi Naciro Bukan Ya bukan Jawah amat Baik berapa Nah disini Terjadinya Pertemuan sejarah Tadi Kita klik lagi Ini wilayah Kiribati Yang ini New Zealand kan Atas Australia Di Papua Nah Pak muslim Kiribati inilah Ternyata menjadi Akhir dari perjalanan Para pelaut Arab yang muslim Termasuk Zulkarnain Karena setelah itu Dia tidak menemukan Daratan Maka disinilah Dia berdakwah Mendakwakan Islam Maka ternyata Banyak sampai hari ini Komunitas-komunitas Kecil yang beriman Mereka muslim Dan mereka memiliki Pengatuan sejarah Yang kuat tentang Zulkarnain Dan Ya Juzma Ma Juz Baik Ini wilayah Gambaran wilayah Dan ini adalah tempat Yang paling disukai Oleh Zulkarnain Wilayah Atol Atol itu adalah Satu tempat Yang menjadi Pecahan dari gunung Tadinya ada gunung Kemudian gunung Merapi Ini meletus Sehingga tersisa pulau Yang berbentuk lingkaran Seperti tadi Itu tempat Yang paling disukai Oleh Zulkarnain Disitulah terdapatnya Lumpur hitam Berikutnya lagi mas Ya Klik lagi Klik lagi mas Kita bersebut Klik lagi Nah ini gambaran Maldif Seperti ini Nah ini tempat Yang menurut Sehamdi bin Hamza Abu Ziyad Disinilah terdapatnya Ainin Hamiyatin Yang disebutkan Allah Dalam surat Al-Kahfi Dan disinilah Zulkarnain pun Pernah tinggal Dan berdakwah Membentuk komunitas Orang-orang yang beriman Di jaman Nabi Musa Masih hidup Dimana pada saat itu Nabi Musa dan Bani Israel Menempuh perjalanan Ke pales Tina Zulkarnain Menempuh perjalanan Kesini Jadi ini terjadi Di jaman yang sama Di waktu yang sama Berarti Islam Sampai ke tanah Nusantara ini Di jaman Nabi Mus Musa Percaya tidak? Yakin? Allah Ini saya kira Beralasan kuat Kalau Indonesia ini Akan menjadi Titik kebangkitan Islam Akhir zaman Artinya Pertarungan besar Akhir zaman Yang disebut dengan Armageddon Dan Al-Mahlamatul Kuwa Akan menjadi titik sentralnya Yaitu Asia Pasifik Indonesia Allah Baik berikutnya Nah ini gambaran Salah tu Gambaran atol lagi Sebelumnya mas Nah ini Ini juga gambaran atol Yang ada di Maldives Inilah tempat-tempat Yang paling disukai Ya atol itu Ternyata adalah Larva Yang mengandung Larva Yang kemudian Bercampur dengan Air laut Dengan kadar garam Yang tinggi Sehingga terciptalah Lumpur hitam Yang Allah sebutkan Dalam surat Al-Kahfi Baik Klik lagi Kita masuk pada Keyword sekarang Zulkarnain Siapakah Ya Juz Majus Zulkarnain sudah selesai ya Sekarang Ya Juz Majus Nah Bahasan Ya Juz Majus Ini sebetulnya Bukan bahasa Arab Ternyata Ya Juz Majus Ini Allah Ambil dari bahasa Cina Ya Dan ini Menjadi Satu bahasa Satu istilah Yang digambarkan Oleh dinasti Zhengzhou Nah dinasti Zhengzhou Ada dinasti Yang sampai hari ini Mereka Menjadi penyelamat Akidah yang ada di Cina Saya pernah bertemu Dengan mereka Khususnya mereka Yang ada di Cina Itu mereka semua Beragama Islam Pimpinan mereka Disebutnya Ahong Bukan Ahok ya Ahong Pakai Eng Ahong Ahong ini artinya Kiai Kiai Ajangan Ulama Bahasa Merekanya Ahong Pernah datang ke kita 13 orang Nah mereka meyakini Betul Kalau kami adalah Keturunan Dari kaum muslimin Yang diislamkan Oleh Zulkarnain Nenek moyang Kamilah yang menjadi Korban dari kejahatan Ya Juz Dan Ma Juz Bik klik lagi Nah Ya Juz Ma Juz Keduanya ditemukan Pada budaya Dan bahasa Cina Ternyata memang Ya Juz Ma Juz Ini bahasa Cina Bukan bahasa Arab Ya itu berarti Asia Jauh bangsa Jadi Ya Juz Artinya Bangsa Asia Ma Juz Diambil dua Dari dua kata Ma pasukan berkuda Ma itu kuda Jauh bangsa Jadi Ma Juz Adalah bangsa Yang berkuda Sehingga kalau Dua frase ini Digabungkan Ya Juz Ma Juz Kita akan menemukan Definisi bahwa Mereka ini adalah Basukan yang berkuda Yang datang dari Asia Ya sudah mulai ketemu Titik Sudah ada titik terang ya Tentang siapa mereka Jadi Ya Juz Diambil dari dua kata Ya itu Asia Jauh bangsa Bahasa Arab itu Tidak pernah meninggalkan Satu kata Berakhiran Wau Sukun Selalu ditambah Huruf Konsonan Nah disana ditambah Dengan huruf Jim Jadi Ya Juz Ma Juz juga Sama artinya Ma Jou Diambil Menjadi bahasa Arab Ditambah Jim Jadi Ma Juz Sehingga Dari kata Ya Juz Ma Juz ini Kita bisa menemukan Satu definisi bahwa Mereka adalah Pasukan berkuda Bangsa berkuda Yang berasal dari Asia Nah permasalahannya Siapa mereka Kita lihat Ternyata Ini berasal dari Keturunan Anak Nabi Nuh Klik lagi Nah Nabi Nuh Kita tahu Punya empat Anak laki-laki Yang pertama Bernama Yafis Kedua Bernama Syam Ketiga Bertama Ham Dan yang keempat Bernama Kan Kan An Nah Kita tahu Nabi Nuh Berdakwah Selama 120 tahun Dan hanya sedikit Yang beriman Nabi Nuh Dakwah Sejak beliau Berusia 480 tahun Beliau terus menjadi Nabi dan Rasul Di 480 tahun Dakwah 120 tahun Itu hanya sedikit Yang beriman Bahkan anaknya sendiri Kan An Tidak beriman Maka Allah hukum mereka Di usia Nabi Nuh 600 tahun Itu terjadi Tahun 3050 Sebelum Masehi Ya 3050 Sebelum Masehi Itu banjirnya Perkiraannya Nah ketika banjir selesai Terdamparlah Di Turki Utara Tiga anak yang beriman Mereka mengembara Ketempat yang berbeda Yafis Klik lagi Nah Yafis Mengembara ke arah Utara Maka melahirkanlah Bangsa Eropa sekarang Lahir Yafis disini Dan juga kesini Nah ada yang menyebutkan Yafis inilah yang menjadi Nenek moyang Dari Ya Jus Ma Jus Tadi Yafis punya Anak bernama Belum Klik sebelumnya Nah Yafis Punya anak Bernama Maguk Bin Yafis Nah Maguk inilah Yang melahirkan Keturunan Yang memiliki Karakter Seperti yang Allah Sifatkan Dan Rasulullah Sifatkan dalam hadisnya Bangsa yang kejam Kadibal Dan pembantai Maka para ahli hadis Salah satunya juga Ahli sejarah Yang bernama Sesemim bin Abillah al-Makdus Meyakini Bahwa Ya Jus Ma Jus Adalah bangsa Keturunan dari Maguk Bin Yafis Dan mereka Adalah bangsa-bangsa Yang ciri-cirinya Rasul sebutkan Sebagai bangsa Turki Mulai dari apa tadi Sigurul A'yun Matanya sipit Juluduhum Ahmar Kulit mereka merah Zungfal Unuf Hidung mereka Pesek Sebentar Yang nyebut Pesek Ini kan Rasul Rasulullah kan hidungnya Mancung Jadi Peseknya Rasul itu Ya kita Pesek Kata Rasul Yang dimaksudkan kita Walaupun kita Pede Tetap mancung kan Ya kalau kita Berdiri sesama kita Kalau disamping kita Orang Arab Nah Rasul Maksudkan Pesek Itu bukan Pesek ukuran kita Tapi Pesek ukuran Rasul Itu seperti kita ini Ya seperti kita Kemudian Wujuhum kalemajan Ilmutrokoh Wajah mereka Lebar seperti tameng Dan mereka Menggunakan Pakaian dan sandal Yang berbulu Kira-kira bangsa mana Bangsa Mongolia Inilah ternyata Dia keturunan Yaajus Majus yang dulu Dan bangsa Mongolia Yang dulu Berakidahkan Kanibalis Berakidahkan Pembantean Yaajus Seperti Yaajus Majus ini Mereka yang sekarang Menjadi nenek moyang Cina hari ini Agamanya Atheis Mereka tidak bertuhan Sementara Cina yang dulu Kan beragama Is Islam Nah ketika Mongolia ini Tumbuh Pada saat itu Ada tokoh yang Bernama Hulagukan Jengis kan Tartar Maka Cina yang Muslim terseret Ke pinggiran Cina Ada Henan Ada Zhengzhou Ke pinggiran Ke Jiangzi Nah Cina daratannya Dikuasai oleh Bangsa Mongolia Tartar tadi Manta Ada juga Menyebutkan Bangsa Mangsurya Akidah mereka Atheis komunis Dan itulah yang Berkuasa di Cina Hari ini Yang kemudian Bekerjasama dengan RI Membangun Infrastruktur Membangun Berarti Keturunan Keturunan Yaajus Majus Sudah ada di Tanah air kita Baik Lanjut lagi mas Baik klik lagi Ada satu hadis yang menarik Terkait dengan Yaajus Majus Ya pernah misalnya Ada hadis yang menarik Terkait dengan Yaajus Majus Seperti kita lihat Ini ketika berada di Makkah Muka Roma Ada yang menyebutkan Maka Ada yang menyebutkan Ma Madinah Rasulullah SAW Ketika sedang tertidur Terbangun dari tidurnya Karena telah mendapatkan Mimpi yang dahsyat Luar biasa Yang membuat Rasulullah Basah bajunya Ini wahyu yang terbatas Yang Rasulullah terima Ya Jaina binti jasil Menceritakan Ya Bila terbangun dari tidurnya Di satu malam Bahwa Yaqudan Bila bersabda La ilaha illallah Tidak ada Tuhan Selain Allah Wailun lila arabi Min syarin Kodiktaroba Kecelakaan telah mendekat Kepada bangsa Arab Karena keburukan Yang telah mendekat Pada mereka Sekali lagi Rasulullah Bersaksi dulu Mengatakan La ilaha illallah Wailun lila arabi Kecelakaan akan Menimpa Bangsa Arab Min syarin Kodiktaroba Karena keburukan Yang telah mendekat Kepada mereka Futihal yauma Telah terbuka Hari ini Min rodbi Ya'juja Wa ma'juja Mislahadih Hari ini Telah terbuka Lubang ya'juz Ma'juz Sebesar ini Ya Faqoda Sufyan Bi Yadihil asrah Sufyan Mengisyaratkan Seperti ini Ya Ingat Sepuluhnya Begini Bukan begini Kalau begini Ini triple six Triple Six Six one Six two Dan six three Dan ini simbol Frimason Frimason Kalau menyebut Angka tiga Jangan kayak gini Tapi gini aja Ya Kalau enggak gini Nah lalu Dideketkan Nah jadi pas Seperti itu Baik Ilamakumullah Apa menariknya disini Setelah Rasulullah Bersaksi Tidak ada Tuhan Seri Allah Ingat yang disebut Mimpi Rasul ini Pasti wahyu kan Karena wahyu itu Bisa datang Walaupun ketika Rasul sedang tidur Ciri-ciri Nabi akhir zaman Kata beliau sendiri Kedua matanya terpejam Tapi hatinya terjaga Sehingga apapun Yang dimimpikan Itu adalah Wahyu baginya Rasulullah Menyebutkan Akan kecelakaan Akan menimpa Bangsa Arab Karena keburukan Yang telah mendekat Kemudian keburukan Yang mendekat Kepada bangsa Arab Yang membuat Mereka celaka Dikaitkan dengan Terbukanya Lubang Ya'juz Dan Ma'juz Artinya Bangsa Arab Jika mereka Sudah celaka Berarti yang mencelakai Mereka adalah Ya'juz Dan Ma'juz Salah tidak Kalau saya menyimpulkan Begitu Sebentar Halo Masih ada ini Baik Sekali lagi Rasulullah menyebutkan Celakalah bangsa Arab Karena keburukan Yang telah mendekat Saya tanya Saya tanya Siapa sebetulnya Yang Rasul Maksudkan bangsa Arab Bagi kita hari ini Palestina Bangsa Arab Bukan Bangsa Arab Suriah bangsa Arab Bukan Mesir bangsa Arab Afghanistan Irak Yemen Bangsa Arab Bagaimana kondisi Negara-negara itu sekarang Hancur Terbuktikan Apa yang Rasul Sabdakan Celakalah Bangsa Arab Karena keburukan Yang telah mendekat Hari ini kita mendapati Apa yang kita fahami Tentang bangsa Arab Sudah hancur Seperti yang Rasul Sebutkan Dan Rasul Mengaitkan Kehancuran bangsa Arab Itu karena terbukanya Lubang Ya'jus Ma'jus Artinya Petaka bangsa Arab Disebabkan oleh Ya'jus Dan Ma'jus Lalu siapa yang Membante Suriah Ada Rusia kan Rusia tadi Berasal dari pulau Dimana Yafis berada Palestina Siapa yang Membantainya Israel Israel ini Siapa Israel sekarang Yahudi Jionis Itu adalah Yahudi Askenazim Yang menjadi Keturunan Yang nenek Moyangnya Adalah Kazar Kazar Satu rumpun Dengan Rusia Yang Rasul Sebutkan Kurs dan Kizmen Kures Kazaria Kizmen Rusia Kemudian Mesir Siapa yang Membantainya Syiah Syiah Iran Iran Dulunya Adalah pasukan Yang berasal dari Yahudi Kembali ke Kazaria Lalu Siapa yang Membantainya Irak Irak siapa yang Membantainya Amerika Anglo Amerikan Ini ternyata adalah Keturunan Bangsa Dayak Yang dulu punya Rumpun Istilah Pujuh Kaitan juga Dengan Wilayah Kazaria Siapa lagi Yemen Siapa yang Membantainya Syiah Juga Iran Iran Sama Dengan Kazaria Yahudi Juga Artinya Ternyata Apa yang harus Analisakan Ya'jus Ma'jus Kemungkinan Anak Cucu Apa bukan Anak Cucunya Sepionasinya Agen-agennya Sudah melakukan Pembantean Kepada Negara Kau Muslimin Ini yang Kita Lihat Hari ini Baik Salah Satu yang Kita Lihat Belakangan Ini Nah ini Kita Tahu Wigur Adalah Kau Muslimin Yang Sekarang Mengalami Penderitaan Mongolia Adalah Negara Yang memiliki Kedekatan Rumpun Kepada Ya'jus Maj'us Yang Dahulu Sampai Hari ini Mongolia Adalah Sebetulnya Bangsa Yang Menguasai Dataran Cina Mereka Mengambil Cina Dari Kau Muslimin Karena Simbiosis Mereka Karena Maksudnya Pernikahan Mereka Dengan Kau Muslimin Yang Beriman Menyebabkan Wajah Mereka Sudah Samar Lagi Tapi Allah Akan Kembalikan Wajah Mereka Kepada Wajah Yang Dulu Sehingga Siapapun Mereka Yang Membanti Kau Muslimin Kita Akan Menang Sebagai Yajus Dan Maj'us Tapi Bukan Yajus Maj'us Yang Sesungguhnya Sebagaimana Dajjal Yajus Maj'us Juga Ada Yang Kawe Ada Yang Ori Sebagaimana Dajjal Dajjal Ada Yang O Ori Contoh Yang Kawe Apa Dalirnya Rasulullah Menyebutkan Diakhir Zaman Nanti Akan Muncul Dajjal Dajjal Palsu Palsu Bahasa Kitanya Apa Kawe Jumlah Mereka 30 Orang Kurang Lebih 30 Orang Setiap Mereka Mengaku Diri Mereka Itu Nabi Dan Rasul Salah Satu Dari Mereka Perempuan Ngaku Nabi Juga Zaman Sekarang Ada Tidak Ada Siapa Liyadan Apa Liyadan Nah Itu Dajjal Berarti Yajus Majus Pun Ada Yang Kawe Kemungkinan Besar Yajus Majus Yang Kawe Ini Yang Fals Ini Fals Yang Tiruan Yang Kawe Ini Adalah Mereka Yang Sudah Membante Kaum Musi Bangsa Arab Sekarang Lalu Kapan Yajus Majus Yang Sesungguh Yang Muncul Yajus Majus Yang Sesungguhnya Akan Muncul Nanti Setelah Nabi Isa Turun Mereka Inilah Benar Bangsa Yang Kanibal Jangankan Sekelas Ulama Dan Kiai Nabi Isa Saja Tidak Mau Menghadapi Yajus Majus Saking Dasyatnya Fitnah Yajus Majus Sekelas Nabi Isa Tidak Mau Menghadapinya Lebih Baik Nabi Isa Dan Para Sobat Itu Bersembunyi Makanya Ketika Nabi Isa Turun Setelah Membunuh Dajjal Maka Memerintahkan Kaum Muslimin Bersembunyi Bersama Nabi Isa Tidak Dihadap Berarti Lebih Hebat Daripada Dajjal Secara Fisik Lebih Hebat Daripada Dajjal Nabi Isa Tidak Berani Menghadapi Yajus Majus Kalau Dajjal Dihadapin Nabi Dihadapin Nabi Nabi Dajjal Berarti Yajus Majus Secara Fisik Ini Sangat Berbahaya Maka Tidak Mungkin Yajus Majus Turun Sebelum Nabi Isa Turun Maka Kemungkinan Yang Maksudkan Yajus Majus Di sana Adalah Mereka Yang Disebutkan Allah Dalam Surat Al-Ambiyah Yajus Majus Pada Akhir Zaman Akan Bercampur Dengan Bangsa Bangsa Di Dunia Sehingga Keberadaannya Tersebar Di mana-mana Maka Yang Dimaksudkan Yajus Majus Dalam Hadis Yang Tadi Salah Satunya Cina Yang Sekarang Membantei Kaum Muslimin Riyah Amerika Yang Membantai Irak Dan Afganistan Adapun Yajus Majus Yang Rasul Sebutkan Dalam Hadis Sebagai Satu Dari Sepuluh Tanda Kiamat Itulah Yajus Majus Yang Nanti Akan Turun Di Jaban Nabi Isa Kebayang Jika Nabi Isa Tidak Diturunkan Siapa Yang Akan Melindungi Kaum Muslimin Saat Itu Inilah Salah Satu Hikmah Kenapa Rasulullah Menyebutkan Allah Akan Menurunkan Nabi Isa Di Akhir Jaman Dan Posisi Turunnya Waktu Turunnya Sebelum Yajus Majus Keluar Itu Sebagai Bukti Pertolongan Allah Terhadap Kaum Muslimin Saat Itu Nah Yajus Majus Yang Seperti Inilah Yang Rasulullah Sebutkan Berkulit Merah Berhidung Pesek Bermata Sipid Tidak Jauh Beda Seperti Mereka Yang Ada Saat Ini Namun Dari Segi Pakaian Mereka Tidak Berpakaian Seperti Kita Tapi Pakaian Mereka Seperti Orang Orang Pedalaman Artinya Mereka Hidup Di Tempat Yang Dingin Rasul Menyebutkan Sandal Mereka Ada Dari Bulu Pakaian Mereka Dari Berbulu Artinya Mereka Menggunakan Pakaian Dari Hewan Kulit Hewan Maksudnya Nah Ini Menandakan Mereka Dari Bangsa Bangsa Yang Dingin Itu Daerah Cina Dan Rusia Nah Itu Keyakinan Para ulama Mereka Masih Terpendam Disana Nah Ini Pembahasan Tentang Yajus Majus Yang Selama Ini Saya Pegang Yang Sebetulnya Menjadi Sebuah Misteri Bagi Kita Karena Tidak Semua Ulama Memiliki Pendapat Yang Sama Terkait Dengan Yajus Majus Tadi Baik Namun Tidak Ada Salahnya Juga Kalau Kita Mewaspadai Yajus Majus Yang Tadi Dikaitkan Dengan Pembantian Kepada Bangsa Arab Karena Yajus Majus Yang Satu Ini Pun Yang Dikaitkan Rasulullah Yang Menjadi Penyebab Pembantian Bangsa Arab Ini Pun Memiliki Kemampuan Yang Luar Biasa Masifnya Menghancurkan Kehidupan Dan Instrastruktur Kehidupan Kau Muslimin Diantara Mereka Kita Lihat Orang Orang Iran Majusi Juga Sebetulnya Merupakan Bangsa Yang Memiliki Keterikatan Karakter Seperti Yajus Majus Syiah Kita Tau Bagaimana Pembantai Yang Terjadi Di Suriah Itu Biadab Luar Biasa Diantara Pasukan Yang Berakidahkan Syiah Nusyairiah Mereka Membantai Kau Muslimin Suriah Diantaranya Ada yang Memperkosa Seorang Gadis Dihadapan Orang Tuanya Usia 20 Tahun Diperkosa Oleh Sembilan Orang Dihadapan Ayah Dan Ibunya Setelah Diperkosa Lalu Dicincang Sampai Tubuhnya Dan Ususnya Berserakan Inilah Jahatnya Mereka Ada Ulama Menyebutkan Mereka Melakukan Apa Yang Dulu Dilakukan Yajus Majus Maka Kemungkinan Rasulullah Juga Memaknakan Yajus Majus Itu Kepada Mereka Yang Melakukan Pembantaian Pada Muslim Seperti Yang Sekarang Ini Itu Ada Para Ahli Hadis Mengatakan Demikian Adapun Yajus Majus Yang Sesungguhnya Umat Islam Tidak Kuat Menghadapinya Maka Rasulullah Nabi Islam Bersembunyi Kalian Maka Umat Islam Bersembunyi Di Malam Itu Maka Mereka Yang Berada Di Luar Kekuasaan Nabi Isa Itulah Yang Dimangsa Hidup Hidup Oleh Yajus Majus Sehingga Ketika Mereka Sampai Ke Kaum Muslim Tempat Di Wilayah Suriah Dan Palestina Suriah Palestina Kemudian Menjadi Bersatu Dan Jordan Bersatu Lebih Tepat Lagi Berada Palestina Semuanya Bersembunyi Termasuk Nabi Isa Maka Yajus Majus Datang Mendekat Ke Mereka Dan Mereka Berkata Yajus Majus Kata Rasulullah Semua Manusia Di Muka Bumi Ini Telah Kita Habiskan Padahal Yang Dihabiskan Maksudnya Yang Ada Di Sana Masih Ada Orang Orang Manusia Yang Ada Di Sana Termasuk Yang Di Indonesia Tapi Bukan Yang Beriman Tapi Mereka Yang Sudah Tidak Beriman Karena Pada Saat Itu Orang Orang Beriman Sudah Mengarah Ke Bumi Syam Apakah Di Indonesia Tidak Ada Orang Beriman Sepertinya Sudah Banyak Ada Dua Hal Yang Terjadi Kalau Bukan Karena Syahid Akibat Peperangan Mereka Akan Hijrah Ke Bumi Syam Pada Saat Nabi Isa Sudah Turun Artinya Ketika Nabi Isa Sudah Turun Apakah Teras Dakwah Masih Ada Kayaknya Sudah Pindah Ke Palestina Amin Pindah Ke Palestina Masih Ada Sedikit Lagi Gak Setelah Mereka Sembunyi Maka Diantara Yajus Majus Kata Rasulullah Ada Yang Menggerak Tombak Mereka Lalu Dilemparkan Ke Langit Dan Ketika Balik Lagi Ternyata Sudah Berlumuran Darah Maka Mereka Yang Lain Pun Mengikutinya Dilemparkan Semua Tombak Mereka Dan Semuanya Kembali Dengan Berlumuran Darah Lalu Allah Menghukum Mereka Dengan Diturunkannya Apa Ulat Maka Terjadilah Hujan Ulat Dari Langit Yang Mana Ulat Menimpa Mereka Nah Yajus Majus Mereka Menudukan Kepala Mereka Ketika Mereka Mereka Menudukan Kepala Mereka Maka Ulat Itu Masuk Ke Punduk Punduk Mereka Maka Dengan Cepat Ulat Tadi Menjalar Ada yang Ke Otak Mereka Sampai Ke Jantung Mereka Maka Ketika Subuh Harinya Nabi Isa Memberitakan Keluarlah Kalian Aku Tidak Mengenai Banyak Suara Di Luar Sana Ternyata Ketika Kau Masuk Keluar Ya Juz Majus Sudah Mati Semuanya Saking Banyaknya Ya Juz Majus Saat Itu Binatang Ternak Kita Tidak Ada Yang Bisa Makan Rumput Karena Sudah Terkena Darah Darah Ya Juz Majus Maka Mereka Pada Akhirnya Memakan Daging Daging Ya Juz Majus Namun Allah Memberikan Berkah Bagi Manusia Akhir Jaman Nabi Isa Ini Berkah Kedatangan Nabi Isa Ternyata Ternak Ternak Yang Memakan Daging Ya Juz Majus Itu Menjadi Susunya Menjadi Banyak Daging Mereka Menjadi Bagus Bagus Tebal Maka Makmurlah Kau Muslimin Itulah Masa Kritis Terakhir Yang Dialami Kau Muslimin Di Muka Bumi Setelah Itu Nabi Isa Mengusap Wajah Mereka Satu persatu Wajah Mereka Diusap Anta Min Ahlil Jannah Inam Makan Kafil Jannah Kamu Dari Akhir Surga Tempat Kamu Di Surga Rasulullah Mengatakan Itulah Sebaik Baik Manusia Di Muka Bumi Mudah Mereka Yang Diusap Nabi Isa Adalah Termasuk Kita Amin Amin Baik Ibrahim Itulah Momen Dimana Umat Islam Memasuki Fase Hilafah Alamin Hajin Nubuah Yang Damai Adil Dan Makmur Amin Amin Adil Makmur Maka Nabi Isa Menikah Jangan Gadis Arab Dan Punya Anak Tiga Anak Laki Laki Setelah Nabi Isa Punya Tiga Anak Laki Laki Imam Mahdi Meninggal Dunia Dimakam Disolatkan Imam Nabi Isa Setelah itu Kemudian Ada Pembayatan Al-Kahtani Sebagai Khalifah Di muka Bumi Yang Berikutnya Jadi Imam Mahdi Bukan Khalifah Yang Terakhir Tapi Khalifah Yang Memimpin Umat Islam Menguasai Dunia Nah Setelah Imam Mahdi Wafat Kemudian Nabi Isa Wafat Disolatkan Di Masjid Nabawi Kembali Ke Keluarganya Yang Berada Di Madinah Jadi Istrinya Orang Madinah Ternyata Mbak Bukan Orang Jogja Mbak Saya Kira Orang Jogja Nabi Isa Itu Istrinya Sudah Berharap Sudah Berharap Ya Ternyata 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 Atau sembilan tahun Ay hajajan Yaitu musim haji, jadi Rasul menyebutkan Di masa Imam Mahdi memimpin dunia Itu terjadi tujuh sampai Sembilan kali musim, eh tujuh sampai Delapan kali musim haji Artinya Imam Mahdi diutus pertama kali Di musim haji Pertanyaannya Tahun ini musim haji bulan apa? Agustus Apakah bulan Agustus ini Imam Mahdi akan dibahayat? Ciri Imam Mahdi Dibahayat Apabila Satu Indah ihtilafi minanas Yuba'asuf fi akhiri ummati Indah ihtilafi minanas Al-Mahdi akan diutus dari akhir masa umatku Ketika banyak terjadi peperangan Di tengah-tengah umatku Yang kedua Indikatornya adalah Gempa bumi dimana-mana Jadi kalau perang dan pesisian manusia terjadi Dimana-mana, gempa dimana-mana Pastikan Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita Kemarin Sulawesi habis gempa Sulawesi gempa Apalagi BMKG sudah menyatakan 2019 Indonesia akan terkena 2.500 gempa Betul ya? 2.500 gempa Banyak gempa bumi Udah peperangan dimana-mana Hari ini Rusia dan Amerika sedang Antara Vladimir Putin dengan Donald Trump Saling berbaras pantun yang berbau sinis dan sindiran Kemudian Pakistan dan India sudah mulai saling serang Demi memperobotkan Kashmir Arab Saudi sudah mulai memanas dengan Asia Kenapa? Kunjungan MBS Muhammad B. Salman ke China Ternyata ikut menyetujui Keputusan Singh Jipin Tentang kamp konsentrasi Uyghur Dia setuju dengan Uyghur Di kamp konsentrasikan Itu untuk menanggap terorisme Ini langsung diprotes oleh Malaysia Maka Raja Salman malu saat itu Dan marah besar kepada putranya Maka diambil alih ke kerajaan tadi Dan Berita yang saya sampai ke telinga saya Dari saudara kita yang baru pulang dari sana Ada kemungkinan Akan dicabut Hak putra mahkota dari MBS MBS tidak terima Apakah ini indikator Kalau Raja Salman akan bertengkar dengan anaknya Sehingga Raja Salman meninggal dunia Maka muncullah tiga anak laki-laki yang berbut kekuasaan Tapi kata Rasulullah Kekuasaan tidak berhasil mereka dapatkan Kenapa? Karena muncullah Imam Mahdi yang mereka baik Ya, siapa yang merinding? Jadi bagaimana penonton? Mohon maaf, saya tidak bermaksud melakukan cocok lagi tidak Saya menuntut bagaimana kita bisa memahami hadis itu Dan kita wujudkan dalam situasi kita hari ini Ya Saya dibilang sama RK suka melakukan cocok lagi Baiklah pilihan, maku mula Sudah semakin dekat Dia pernah mulai sekarang Nantai Allah Artinya Jadi Pemilu kali ini Saya khawatir pemilu terakhir di Indonesia Ini ya juz majuz kawe yang kita hadapi Jadi kemungkinan Apa yang Rasul sebutkan Kita akan berperang melawan Turki Ini adalah kita Dan perang melawan Turki Kata Rasulullah adalah perang pertama Baru setelah itu kaum musimin perang melawan Eh Pak, berlindung dari Kejahatan Ya'juz dan Ma'juz Lihat dalam beberapa peristiwa besar Yang dimuat dalam hadis-hadis akhir zaman Rasulullah menyebutkan posisi Turki Perang melawan Turki itu Sebelum munculnya Ya'juz dan Ma'juz Artinya Tidak kemungkinan untuk kemungkinan Memang Asia ini menjadi kancah Pertarungan antara Muslim Dengan Cina yang Komunis, mereka punya Darah keturunan dengan Mongolia yang dulu Nyambung dengan Ya'juz Majuz Zaman Julkornain Ya'wabillahirrahmanirrahim Ini yang dimaksudkan dengan masa tersulit bagi kita Lima tahun ke depan Maka dari itu saya menyadankan Bagi rekan-rekan yang belum menikah, segera menikah Karena kalau pas ke pemilu Chaos, KUA tutup Seluruh Indonesia Silahkan terastar Baru masih membuka Abis ini membludak Pahit siap Baik 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 Barangkali itu dulu yang saya jelaskan terkait dengan Ya'juz dan Ma'juz Barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan waktu saya berikan kembali pada Mas Hafib dan Mas Ken Baik Ya'juz Jasa Allah Kepada Ustaz Rahmat Baikuni Atas materi yang disampaikan Seperti Manblowing Setiap Ini ketiga kalinya ya Ketiga kalinya Ustaz Rahmat Baikuni Diterasdawa dan setiap menyampaikan materi Mesti manblowing Manblowing Oh Oh kaget Oh Oh Kamu kagetan ya Ya Kayak itu Ketiga kalinya ya